Yang saat ini penyelidikannya juga masih terus berlangsung soal dera soal kematian pengawal pribadi Kapolda Kaltara. Dari pihak keluarga pengawal pribadi Kapolda Kaltara berharap penyelidikan kasus kematian almarhum Brigadir Setioher Lambang bisa dilakukan secara transparan. Keluarga almarhum Brigadir Setioher Lambang, pengawal pribadi Kapolda Kaltara, telah diperlihatkan rekaman CCTV dan hasil otopsi korban. Pengacara keluarga menyebut pihak keluarga akan menunggu hasil akhir penyelidikan polisi. Keluarga meminta kasus ini ditangani secara transparan tanpa ada yang ditutup-tutupi. Kami dari keluarga hanya minta bahwa perkara ini ditangani dengan sebaik-baiknya, transparan, tidak ada yang ditutup-tutupi, dan terang-bederang. Beberapa yang memang perlu didalami, tapi karena ini masih proses, belum selesai, belum final, sehingga keluarga tidak mau menyimpulkan supaya nanti tidak terjadi simpang siur. Senada dengan pihak keluarga, Kompolnas juga meminta kasus tewasnya Brigadir Setioher Lambang diusut secara transparan. Hal ini untuk menghindari spekulasi yang beredar di masyarakat. Polisi harus menyampaikan hasil penyelidikan tahap demi tahap kepada keluarga, termasuk menghadirkan keluarga dalam gelar perkara. Kemudian keluarga diberikan gambaran CCTV yang ada di lokasi ini. Kami selalu mendorong penanganan kasus itu secara transparan. Kemudian tahap demi tahap perlu disampaikan kepada biar keluarga, kemudian nanti saat terakhir, ketika gelar perkara akhir, keluarga dan pelar perkara itu dihadirkan. Mabes Polri sudah mengirimkan tim asistensi ke Kalimantan Utara untuk membantu pengungkapan kasus meninggalnya pengawal pribadi Kapolda Kaltara, Brigadir Setioher Lambang. Tim yang diberangkatkan terdiri dari penyidik, lapor, inafis, dan juga propam. Tim asistensi ini nantinya akan diperbantukan ke Polda Kaltara dan melakukan olah TKP. Bahkan tidak tertutup kemungkinan Kapolda Kaltara ikut diperiksa jika nantinya dibutuhkan. Tim Liputan Kompas TV